Assalamualaikum ya teman-teman kembali lagi di channel Melon Kiki untuk hari ini tanaman sudah memasuki umur 21 hari ya untuk pemupukannya bukan berkelanjutan ya untuk umur 21 hari ya dan apa aja kupu yang saya berikan simak terus videonya ya ya teman-teman ini usia tanam 21 ya 21 HST ya ya teman-teman ini ya umur 21 hari setelah tanam ya 21 HST dan akan diberikan pemupukan lanjutan ya oke lanjut teman-teman langsung aja ke videonya ya apa aja kupu yang saya berikan dan tambahannya apa aja ya ikuti terus video selanjutnya ya teman-teman untuk kali ini pupuk yang saya berikan ke usia tanam 21 hari setelah tanam ya pupunya masih tetap sama dan untuk hari ini ini ketambahan satu ya yaitu mkp ya ini ya nggak punya satu jadi untuk takarannya untuk gromet saya kasih lima tutup kalsium tawonnya saya kasih setengah KNO merah satu kilo mkp nya setengah untuk terhadapnya 10 sendok boronya dari satu kilo saya kasih setengah Java Green nya 5 sendok dan NPK 1616 nya saya kasih satu kilo ya ya teman-teman ikuti terus selanjut videonya ya ya teman-teman ini pupuk yang sudah dimix tadi ya dari beberapa campuran pupuk tadi dimix jadi satu ya ini sudah cukup untuk takaran 200 tanaman ya ya untuk takaran pemberian itu masih sama ya dengan aqua glass itu ya tak untuk takaran masih sama ya ukuran aqua glass ini yang untuk penuh itu yang pohonnya dicabang dan yang tidak dicapang atau cabang tunggal itu dikasih segini ya oke teman-teman ikuti terus dan simak terus video video selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga selamat menikmati Oke... ya teman-teman itu tadi cara dan takaran yang saya berikan kepada melon saya di umur 21 hari setelah tanam ya teman-teman ya teman-teman terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa bila bermanfaat share video ini dan like subscribe agar video ini terus berkembang ya terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh